Intro Salam saudara saudari hari ini hari minggu biasa yang ke enam Melalui bacaan-bacaan hari ini kita akan diajak untuk menjadi orang yang bijaksana Orang yang memilih hikmat atau kebijaksanaan Kita lihat pertama-tama dari Injil Injil hari-hari ini atau minggu-minggu ini diambil dari kotbah di bukit Matius 5 sampai dengan 7 Kita akan mendengarkan sampai beberapa minggu ke depan tentang kotbah di bukit Yang merupakan hal-hal yang mendasar yang diajarkan Yesus Hal-hal yang baru yang diajarkan oleh Yesus Itulah hikmat yang ditawarkan Yesus Memang di dalam perjanjian lama di dalam kitab Taurat Taurat sudah memberikan ajaran, perintah-perintah Misalnya jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersumpah palsu Seperti yang kita dengarkan dalam Injil tadi Tetapi Yesus membawa kebaruan Yesus memenekankan bukan hanya perintahnya Melainkan semangatnya yang lebih utama Maka dikatakan tadi Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan ini Jika kamu dalam melaksanakan kehendak Allah Tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga Semangat, kedalaman yang diberikan Yesus Misalnya dalam hal jangan membunuh tadi Bukan hanya membunuh dosa tetapi bahkan marah pun Dalam hal berzinah Bukan hanya berzinah itu dosa Tetapi bahkan melihat dengan menginginkan pun Demikian juga dengan bersumpah palsu Yang penting kata Yesus Kalau iya katakan iya Kalau tidak katakan tidak Itulah dari Injil yang bisa kita renungkan Sementara dari bacaan kedua Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dikatakan bahwa hikmat Allah Di dalam surah Rasul Paulus pada zaman di Korintus 1 Korintus 2 ayat 7 Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia Yang sejak sebelum dunia dijadikan Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita Tadi Yesus menjelaskan hikmat Allah itu Dalam surah Rasul Paulus itu dikatakan Bahwa hikmat itu kebijaksanaan itu sudah ada dari dahulu Disediakan Allah bagi kemuliaan kita Itulah salah satu misalnya kotbah di bukit Yang kita dengarkan mulai dari minggu-minggu lalu Sampai minggu-minggu depan Saudara-saudari Meskipun begitu bagus, begitu luar biasa Hikmat dan kebijaksanaan yang diwartakan Yesus Tetapi di dalam bacaan pertama dikatakan Bahwa manusia bebas memilih Dikatakan Asal sungguh mau engkau dapat menempati hukum Dan berlaku setia pun dapat kau pilih Walaupun begitu bagus, begitu hebat, begitu luar biasa Ajaran kebijaksanaan dari Yesus Kembali kepada kita, kembali kepada saya dan anda Mau atau tidak memilih Memilih berkat atau kutu Memilih kebijaksanaan atau kefasikan Memilih seperti disini katakan Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu Hidup dan mati terletak di depan manusia Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya Melalui Injil hari ini Kita ditantang untuk memilih Kehendak Allah Untuk memilih hikmat yang ditawarkan Yesus Kalau itu kita pilih Kita akan mendapat kehidupan Tetapi kalau kita tidak memilihnya Kita tidak akan mendapat kehidupan yang berasal dari Tuhan Sekian Tuhan memberkati Terima kasih